Setelah tiga kali digeruduh keluarga yang tergabung dalam forum peduli Bogoran kepada desa setempat akhirnya pastikan jika oknum perangan desa terbuka hamil di luar Nika resmi mengundurkan diri. Sejak beberapa hari lalu yang bersangkutan sudah tidak masuk kerja dan SK pemberhentian juga sudah diterbitkan. Meski proses penanganan kasus dugaan oknum perangkat desa hamil di luar Nika resmi ini sempat dinilai lelet namun akhirnya bisa terselesaikan. Dalam prosesnya forum peduli Bogoran sempat merasa tertipu dengan pernyataan kepala desa Bogoran. Pasalnya Kades menyebutkan jika perkara ini masih dalam proses penyelidikan dan penyelidikan kepolisian. Namun kepolisian membantah pernyataan Kades tersebut karena selama ini tidak ada laporan yang masuk terkait kasus ini. Kepala desa Bogoran Iksadudin mengatakan terduga perangkat desa yang hamil di luar Nika resmi saat ini sudah mengundurkan diri secara formal di hadapan BPD hingga BKTM. Bahkan pemerintah desa juga sudah menindak kelanjutan proses tersebut. Hasilnya saat ini eskap pemberhentian terhadap yang bersangkutan juga sudah diterbitkan. Hasilnya ya cukup baik, forum peduli desa Bogoran Tadi sudah menerima, menandatangani seperti itu. Diharapkan nanti bisa bekerja sama, memberikan masukan ke dalam desa, membaikan desa kepaduan. Untuk perangkat desa yang bersangkutan saat ini sudah dihentikan atau? Sudah, sesuai SK. Sudah kita lakukan sesuai prosesnya. Dihentikan atau mengundurkan diri? Mengundurkan diri, kemudian kita tidak lanjut dengan SK. Klik sempat ya, prosesnya bisa mengundurkan diri. Ya, dengan mengundurkan diri dihadapan BKTM, BKTM, banyak mengungkat. Karena memang punya niatan untuk supaya bersama-sama 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 bersama-sama. Ya, mengundurkan tidak. Biksa Dori juga menambahkan saat ini piangnya sudah menyampaikan soalanan SK pengunduran diri dari perangkat desa ke forum Pergilu Bogoran. Sementara itu, pihak forum sudah bisa menerima hasil dari penanganan kasus ini dan menganggap permasalahan ini sudah selesai. Karena juga berharap di depannya forum Pergilu Bogoran bisa bekerjasama dengan pemerintah desa sehingga bisa memberikan masukan-masukan demi kebaikan desa Bogoran.